Kita dari bahasa ya, di bahasa ada menyediain aneka macam, dan antaranya ada skrivel, diprodat, dan bulaga, tapi yang dapat menjawab, yang diprodat nanti dapat dosis. Itu daya tarik liar mereka, anak-anak, mempraktekan bahasa yang didapat. Ada, ada adanya, supaya daya tarik gitu. Selain itu ada karaoke juga, barangkali ada yang suaranya emas gitu, bisa disaluarkan di sini. Ini foto-foto kegiatan bahasa. Ada prodat, ada muhadasah, ada muhadoro, ada matrikulasi bahasa, terus ada yang tahunan, yaitu seperti yang disarati kem, kepareh atau kemalang. Selama dua minggu. Kemarin kemalang, kelas tujuh. Biasanya kelas tujuh, ahwat atau ihwan. Oke, pesannya supaya kita langsung, apa pesannya? Satu kata, praktekan. Sekarang, kami dari stand PAUD Al-Utazam. Di sini ada banyak sekali permainan edukasi. Di sini ada Lego, di sini Lego, di sana Balok, itu untuk membangun semuanya. Ini biasa di TKI-an juga. Iya, kalau ini kan biasanya di sentra Balok. Dan kalau Lego, pasti setiap kelas mempunyai Lego masing-masingnya. Di sini ada meronce, nanti anak-anak mengelompokkan warnanya, bisa kelompokkan, menyusunnya. Di sini, kemudian di sana kegiatan anak-anaknya. Dokumentasinya, ya, dokumenasinya mulai dari ngaji, paginya, siangnya makan, sentra, dan seterusnya sampai pulang, gitu. Ini apa? Yang ini, piagam kemarin baru pas tahun 2017 penghargaan sekolah sehat. Untuk yang keempat, juaranya. Sebuah kemisi ya? Iya, dari gubernur. Ini penghargaan dari gubernur, seperti itu. Yang ini, juara satu juga. Ini untuk tingkat tiga, cirukun ya? Seperti itu. Ini apa itu? Yang ini? Banjir dari? Kelawat Indonesia. Iya, iya, iya. Untuk banjir garut kemarin, kenapa. Nah, ini kalau boleh tahu lagi apa? Yang ini kegiatan melukis gerabah. Di sini? Di sini sudah ada warnanya disiapkan. Berbagai karakter, ada dari Hello Kitty, terus Doraemon. Di sini ya, berbentuk celengan. Jadi, anak-anak bisa memasukkan ulang tersebut, seperti itu. Di sini ada warnanya. Jadi, bisa di bawah? Bisa, nanti disiapkan di sana tasnya. Kemudian, boleh nanti di bawah nunggu kering dulu, tapi. Oke, satu lagi. Apa nggak ada informasi? Oh, informasi pendaftaran sudah mulai. Brosur sedang menyusul. Insya Allah, nanti di-share di WA atau di Facebook yang lainnya di media. Bagaimana informasinya? Untuk usia? Untuk usia, kalau untuk KB, Kober, dari 2-3 biasanya. Terus, kalau untuk kelas A, 3-5. Kalau kelas Kober itu, 3-4 tahun. Kalau untuk kelas A, 4-5. Kalau kelas B, 5-6 tahun, seperti itu. Salam buat Bani. Salam buat Bani. Salam buat Bani. Salam buat Bani. Ya. Salam buat Bani. Saya sebagai perwakilan dari Bani di sini. Mohon maaf. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat datang di stand pembinaan budra di dalam kita punya asrama di dalam kita punya asrama yang tersisa di almo tajam 1 ulu jeng sufing maka linggi istan pembinaan budra ini istitul organisasi bagian pembinaan budra dimana pabatannya yang tergalu yaitu ustaz teki imbong roshyadi kebawah ruang ustaznya ustaz yuri di sampingnya ada kandil kebawah pembinan kareperselan pembina hosma dan pembina alam bong tawin maka wilur susi untuk para tamu ya ini kita kebetulan kita mengambil temanya jawa barat yaitu bumi parah yang sundat dimana kita kategorikan yaitu keuninan kepermainan orang-orang sundat salah satunya ada coklat, ada galah asin boi boi yang tradisi undung-undungan dan sarang saja biang-undungan sebalah sana hanya entang makanan khas berlaku loka dan haram orang-orang sundat loka hizi yaitu Tawus Udang yang merasa dari Sunda au dari Garut, nasi timbel dari Jawa Barat juga dodol dari Garut, lotek, lasuna dan pelion selamat ekspo selamat ekspo kenalin ya baik saya Ana, Mugin Ana Arief Nuriadi bagian pembinaan kutera wari Akserama selaya menghormati wangan pembinaan kutera wari Akserama selaya menghormati wangan pembinaan kutera wari Akserama kelas 12 selaya terjaya dari Akserama kelas 10 dan alhamdulillah kita mewakili di Akserama kelas 10 dan di bertambah persatuan semoga banyak komosikan 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 mangga akan tttt yang cantik yang ganteng yang soleh-soleha wujem lebat buka asan pembinaan putra yang banyak sekali dua-duanya hadiah ya di atas kasupi kananak atun umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Untuk gunung Ini namanya roket air Cara kerjanya gampang sekali Tinggal nanti Ada Di kontakan ke dalam Colokan listrik Nanti kemudian bisa Meluncur Seperti roket Ini terima kasih telah menonton Kalau malam ini kita bisa melihat bulan di angkasa sana Cuma karena siang tidak terdapat bulan atau juga matahari maka tidak terlalu tampak Yang tampak mungkin hanya awan Bisa dilihat dari sini Bisa dilihat dari sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain kerajinan tangan, yang pertama kita bikin dari kentranel Isinya kaya busa-busa gitu, terus ini pake glitter gitu biar tambah glowing gitu deh Nanti juga ada kerajinan tangan Ya kaya kerasa sampah gitu kalo ini Karena ini bener-bener diambil dari bahan-bahan sampah yang udah gak pake Terus kita bikin jadi tas yang bisa dipake kemana aja Nah ini juga kita bikin buat pajangan di rumah Kita bikin dari stick and skrim, juga dari bahan-bahan Oh iya ini kas lagi bekas juga yang udah lama tapi kita cuci dulu Hey Manga, we're done shopping, bapak air Iya Di sini ada panggat Nih Ini ada permainan Selamat mau dapet hadiah Dapet hadiah Oh teguh-tegu Iya, iyo, iyo Kalo udah masuk kolongan udah Oke sekedar dari kami dari SMB Iya boleh, silakan Di sini ada foto kami bersama Ini foto Di mana kak? Iya betul ini juga ini dijual juga ya dijual ini sekitar proses dari kami ada dari juara tiga hari di sini juga ada tanaman hidroponik yang SMPT sedang mengembangkan tanaman hidroponik seperti ini di mana Pak Oh adiwiata itu adalah program menghijaukan sekolah kita salah satunya adalah hidroponik salah satu yang mendukung adanya sekolah adiwiata adalah hidroponik supaya sekolah kita itu menjadi sekolah yang indah nyaman segar dilihat maka temanya dari aku untuk masa depan silakan untuk mengunjungi set kami karena set kami ini ada permainan yaitu tentang di depanku tadi tentang mengolah otak bagaimana supaya keklereng bisa mulai dari start sampai finish bisa dengan selamat karena ada beberapa rintangan di sana maka dan silakan untuk mengundungi dan bisa melihat program-program kami salah satunya adalah hidroponik pesannya 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 semoga eksponya wakin lancar ya doain kita simulasi UNBK lancar doain kita sebentar lagi pengen T3 teman-teman BK USBN suli lancar yamin dadah siyuk bumbu dan kami dari senasi Iq al-multazam kuningan di sini kami menyediakan ada hena-hena cantik hena-hena cantik disini untuk para akhwat sebagai memperindah ciptaan Allah subhanallah Ini enak. Dan disini juga kami menyediakan bola-bola susu. Bola-bola susu dengan berbagai varian rasa. Ada rasa keuju, ada rasa strawberry, ada rasa melon, dan lain sebagainya. Ayo ade-ade mulai dicoba kesini mampir ke stand kami, stand STI Kia Omutazam. Nah disini mampir dulu. Saya bisa dikelasin. Saya bisa dikelasin ini. Ini apa ini? Nah disini ada... Ada... Nah disini ada standing banner. Disini tentang STI Kia yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Mutazam. Disini kita bisa melihat ada muatan kurikulum. Yang dipelajari itu ada Tahsin dan Tajwid. Kemudian ada Tafid, Tafsir, Bahasa Arab. Kemudian program pendidikannya ada Ilmu Al-Quran, Fiki Da'wah, Ilmu Tauhid, Kiroah, dan lain sebagainya. Dan untuk ade-ade yang berminat untuk menghafal Al-Quran. Tetapi sambil kuliah boleh datangi kami disini. Boleh bertanya-tanya seputar STI Kia Omutazam Kuningan. Biarkan... Kisartanasti review Dan hidangan. Ini kaset. Kaset. Kasit. Kasit. Am. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton